Fungsi ketiga, bumi adalah tempat untuk membuang sampah. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Bumi kita sedang sakit karena kita tidak menjaga dan merawatnya dengan baik. Cuaca ekstrim adalah salah satu petunjuknya. Ada ekstrim dingin dan ekstrim panas, serta iklim yang tidak menentu. Di mana-mana terjadi banjir dan kebakaran hutan. Keduanya makin hari makin ekstrim pula. Seiring dengan kenaikan suhu bumi yang semakin cepat dalam 40 tahun terakhir sejak 1981. Sebenarnya, bagi makhluk hidup, planet bumi memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama, sebagai tempat hidup. Bumi ini ibarat rumah, kamar, yang menjadi habitat kita dan makhluk-makhluk untuk hidup dengan nyaman dan terlindungi. Fungsi kedua, bumi adalah penyedia keperluan hidup berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Fungsi ketiga, bumi adalah tempat untuk membuang sampah. Segala macam kotoran kita buang di dalam rumah kita ini, sehingga menjadi kotor dan penuh polusi. Sampah ini makin banyak dan makin meresahkan. Kenapa bisa begini? Karena mentalitas dan ulah manusia. Manusia serakah mengambil berlebihan lebih dari yang dibutuhkan. Manusia tidak peduli pada bumi. Manusia tidak peduli kepada sesamanya. Manusia tidak peduli kepada makhluk hidup lainnya. Manusia tidak peduli kepada Tuhan. Manusia lebih peduli pada dirinya sendiri. Bertobatlah. Balikkan semua ketidakpedulian menjadi kepedulian. Dari diam ketindakan. Dari inaction menjadi action. Bagi orang Katolik, dasar pertobatan ini jelas sebab Injil menumbuhkan kepedulian dan semangat melindungi dunia. Dengan mengingat sosok Santo Fransiskus dari Asisi, Sri Paus menyadarkan kita melalui ensiklik Laudato Si bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan merupakan salah satu dimensi dari pertobatan manusia yang utuh. Inilah yang disebut pertobatan ekologis. Paus menyebut bumi sebagai rumah kita bersama. Mari kita bertobat. Lord Jesus Christ, Lordcher singki us, let thou my heart and my darkness dig to me. Terima kasih.